Polemik antara Rian Demasif dan keluarga Denny Sakri masih terus berlanjut. Rian Demasif dituding lakukan pelecehan. Istri Denny Sakri, Mike Hendrawati akan melaporkan Rian ke polisi. Mike Hendrawati akhirnya buka suara terkait kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Rian Demasif kepada anaknya. Menurut penuturan Mike, Rian Demasif sudah dua kali mengajak anaknya ke hotel. Yang saya dikasih bukti sih katanya dua kali. Nanya anak saya keberadaannya di mana lima kali, jelas Mike dikutip dari Tribunews.com Senin, tanggal 28 Juni 2021. Mike menjelaskan bahwa Rian Demasif tiba-tiba menghubungi anaknya melalui Facebook. Setelah itu, Rian Demasif rutin menghubungi anaknya sejak Agustus hingga Desember. Sebelumnya, jagad hiburan dikejutkan dengan kasus Rian Demasif pelecehan yang diduga dilakukannya kepada anak mendiang Denny Sakri. Hal itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter at Denny Sakri. Tak tinggal diam, Rian Demasif melaporkan akun Twitter tersebut ke Polda Metro Jaya. Itu terlihat dalam kanal YouTube KH Infotainment saat Rian ditemani dengan kuasa hukumnya keluar dari kantor polisi Senin, tanggal 21 Juni 2021. Rian menjelaskan bahwa ia baru saja melaporkan akun Twitter at Denny Sakri karena tudingan pelecehan seksual yang diterimanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!